Sudah pakai serum, tapi kulit jadi tambah kusam atau tidak ada efek berarti setelahnya? Pasti ada yang salah dengan cara kamu menggunakan serum selama ini. Padahal serum wajah dikenal sebagai skincare yang sangat penting karena berkonsentrasi tinggi dan punya bahan aktif khusus yang lebih cepat mengatasi beragam masalah kulit, seperti dehidrasi, jerawat, dan penuaan dini. Lantas, apa aja sih kesalahan menggunakan serum di wajah yang sering kamu tak sadari? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Apakah kamu salah satu orang yang masih belum paham benar tentang urutan pemakaian skincare? Ingat ya, Beuris, skincare sebaiknya dipakai dari yang paling tinggi dengan teksturnya ke yang paling berat. Jadi, gunakanlah serum setelah kamu mencuci muka, memakai toner, dan menggunakan essence. Lalu setelahnya, jangan lupa gunakan pelembab. Jangan sampai kebalik ya, karena menurut Dr. Mike Bell, penasehat ilmiah perawatan kulit untuk Boots UK, jika kamu memilih lapisan pelembab di kulit dan kemudian baru menambahkan serum, hal ini akan membuat serum jauh lebih sulit untuk masuk ke dalam kulit. SPF dan bahan lainnya yang ada di produk pelembab akan melapisi kulit dan bisa menjadi penghambat penyerapan serum hingga 33%. Kalau kamu salah dalam urutan ini, serum dan skincare lain yang kamu pakai akan terasa nggak nyaman di kulit, sehingga hasilnya nggak sesuai klaim produk atau kurang maksimal akibat ulahmu sendiri. Seperti yang Nidya bilang sebelumnya, penggunaan serum haruslah dilanjutkan dengan mengaplikasi pelembab wajah. Serum bukanlah moisturizer meskipun serum yang kamu pakai misalnya sudah cukup melembabkan kulit, karena adanya kandungan hyaluronic acid-nya. Serum lebih menyasar target permasalahan kulit, konsentrasinya tinggi dan cepat meresap. Sementara pelembab wajah lebih thick dan creamy, serta bisa menjaga kekuatan skin barrier. Selain itu, harga serum yang memang cenderung lebih mahal membuat beberapa orang memutuskan menggunakan serum sebagai pelembab juga. Padahal peran pelembab dan serum itu berbeda. Serum mengandung jumlah bahan aktif tinggi untuk satu ingredient, gunanya agar fokus pada satu masalah kulit. Sebaliknya, pelembab itu multifungsi, bisa untuk melembabkan dan untuk perlindungan matahari. Jadi, biar saja tugas melembabkan kulit tetap dipegang oleh moisturizer. Menggunakan serum sebagai pelembab, artinya kamu akan kehilangan efek melembabkan dan perlindungan terhadap sinar matahari yang diberikan oleh produk pelembab wajah sesungguhnya. Buat yang penasaran dengan kesalahan penggunaan serum berikutnya, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Facebook Guri Channel. Next, pakailah serum sesuai kebutuhan. Jangan sampai kurang ataupun berlebihan. Jangan karena sebuah produk serum menghabiskan uangmu lebih banyak dibandingkan skincare lainnya, akhirnya kamu jadi memakai serum terlalu irit yang ada nantinya justru nggak akan kelihatan efeknya lho. Gunakan serum 1 pump atau sekitar 4-5 tetes jika menggunakan pipet pada wajahmu agar manfaat dari serum bisa efektif kamu rasakan. Masih menurut Dr. Mike Bell, penasehat ilmiah perawatan kulit untuk Boots UK, ia menuturkan bahwa uji klinis untuk serum menyarankan jumlah seukuran kacang polong agar efektif untuk wajah. Di sisi lain, pakai serum banyak-banyak juga bukan solusi. Karena selain hanya akan membuang uang, dosis terlalu besar tak selalu memberi efek yang lebih baik. Bagaimanapun juga, serum punya tekstur yang sedikit kental, sehingga bisa jadi serum malah menyumbat pori-pori kulit dan menimbulkan jerawat saat dipakai terlalu banyak. Konsisten adalah kunci, begitu pula dengan penggunaan serum. Salah satu kesalahan yang sering kamu lakukan adalah tidak rutin memakai serum. Kalau masih berkaitan karena harga, lebih baik kamu membeli serum yang affordable tapi selalu dipakai rutin dengan jumlah yang tepat. Dibandingkan beli serum mahal tapi hanya dipakai sedikit-sedikit dan jarang. Kalau nggak teratur pakainya, bagaimana kamu bisa lihat hasilnya? Serum merupakan bagian dari perawatan kulit harian, tidak seperti masker atau krim jerawat. Maka serum pada umumnya harus dipakai setiap hari, pagi dan malam sebelum moisturizer atau pelembab wajah. Tetapi, kamu juga harus memeriksa kembali aturan pakai dan kandungan yang tertera pada produk serum tersebut. Kalau jenisnya adalah serum retinol atau serum AHBHA, biasanya kamu dianjurkan cukup menggunakannya 2-3 kali saja dalam seminggu. Intinya, pastikan kamu menggunakannya sesuai aturan ya, Biris. Kalau seharusnya 2-3 kali seminggu tapi kamu hanya menggunakan sebulan 2 kali atau seharusnya 2 kali sehari tapi kamu hanya pakai 2-3 kali seminggu, jangan heran kalau tidak akan ada perubahan di wajahmu. Kalau tekan menggunakan skincare yang kandungan dan formulanya sesuai dengan kondisi kulit kamu, dia yakin deh, serum yang kamu punya bikin kulitmu bisa jadi lebih baik, lebih sehat, dan glowing tentunya. Kamu juga perlu memperhatikan cara mengaplikasikan serum Biris. Beberapa produk skincare dianjurkan untuk ditepuk-nepuk saat memakainya. Namun, hal tersebut tidak perlu dilakukan ketika memakai serum. Dikutip dari Dream, Nilot Masih, technical trainer di Gaya Spa Wellness, menunturkan bahwa menepuk wajah saat memakai serum itu hanya kebiasaan supaya serumnya cepat menyerap. Padahal serum yang bagus itu seharusnya cepat menyerap tanpa harus kamu menepuk wajah. Jika serum yang kamu miliki tidak cepat menyerap, maka tidak bisa dibilang serum. Sementara itu, Masih hanya menyarankan untuk menepuk-nepuk beberapa produk yang cukup lama terserap kulit, seperti pelembab bertekstur gel atau krim. Terakhir, kesalahan yang sering ditemui dalam menggunakan serum adalah kuliru memilih produk serum itu sendiri. Maksudnya ialah, pilih serum dengan kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh kulitmu, supaya lebih sesuai sasaran. Sebab, pada dasarnya serum dibuat spesifik sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kamu. Jangan asal memilih serum tanpa memahami kandungannya atau mendalami fungsinya ya, Biris. Baca terlebih dahulu labelnya, komposisinya, dan cari reviewnya sebelum membeli. Contohnya nih, kalau kamu menginginkan warna kulit yang lebih cerah dan glowing, bisa pilih serum yang diperkaya kandungan niacinamide, licorice extract, AHBHA, atau vitamin C. Kalau kamu jenis atau tipe kulitnya kering, pilih serum dengan komposisi yang kaya antioksidan atau hyaluronic acid. Selanjutnya, jika masalah kulit yang kamu highlight adalah kulit kusam dan garis-garis halus, kamu bisa pilih serum dengan retinol atau peptide. Lalu, kalau punya kulit berjerawat, kamu bisa mencoba serum yang kandungannya retinol, centella asiatica, dan salicylic acid. Mana nih dari ke-6 kesalahan menggunakan serum yang sering kamu lakukan? Share di kolom komentar ya, Biris. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Kali gitu, Nidya pamit. Ciao, Bella!